Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Amsal Pasal yang ketiga ayat yang kesebelas. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Judul Renungan kali ini, Kasih Yang Mendidik, ditulis oleh Daniel Ryan Day. Sahabat Tadidi anak perempuan saya membanding pintu kamarnya, kemudian yang melakukannya sekali lagi. Saya pun mengambil palu dan obing dari gudang lalu mendatangi kamarnya. Dengan tenang saya berbisik di telinganya. Sayang, belajarlah mengendalikan emosimu. Setelah itu saya mencopot pintu kamarnya dan membawanya ke gudang. Saya berharap dengan membongkar pintu kamar anak saya untuk sementara waktu, ia akan ditolong untuk mengingat pentingnya pengendalian diri. Dalam Amsal Pasal yang ketiga ayat yang kesebelas sampai dengan ayat yang kedua belas, Sang Guru yang bijak meminta para pembacanya untuk rela menerima didikan Tuhan. Kata didikan dapat diterjemahkan juga sebagai teguran. Sebagai Bapak yang baik dan penuh kasih ala berbicara melalui rohnya dan kitab suci untuk menegur perilaku kita yang merusak diri sendiri. Didikan ala itu didasarkan pada hubungannya dengan kita. Dan bersumber dari kasih serta kerinduannya untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Terkadang didikan itu hadir dalam bentuk konsekuensi atas tindakan kita. Terkadang ala memakai orang lain untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Seringkali semuanya itu terasa tidak mengenakan. Tetapi sesungguhnya didikan dari ala adalah anugerah. Namun kita tidak selalu melihatnya seperti itu. Penulis Amsal yang bijak mengingatkan, Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, ayat yang kesebelas. Terkadang kita takut pada didikan ala. Mungkin pula kita menyalahartikan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita sebagai didikan ala. Tidak seperti itu. Hati Bapak kita yang penuh kasih, yang mendidik. Karena dia berkenan kepada kita dan menegur karena mengasihi kita. Daripada takut pada didikan ala, marilah kita belajar menerimanya. Ketika kita mendengar suara teguran ala dalam hati kita, Atau mengalami teguran lewat kitab suci yang kita baca. Marilah mengucap syukur kepada ala karena itu artinya dia berkenan, Menuntun kita kepada yang terbaik. Sahabat Odibi bagaimana Anda menyadari sesuatu sebagai didikan ala? Dan bagaimana Anda merasakan kasih ala di tengah didikan itu? Iyalah tolonglah aku untuk menyadari didikanmu, Agar aku dapat mengalami kebebasan yang engkau berikan. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950, Whatsapp 0878-7878-9978, Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!